Tangan berbisa jilid 16. Apakah kau mempunyai kekuatan hati untuk menahan keinginanmu dan kesukaanmu menyimpan barang-barang pusaka aneh itu seng istri kembali mengangguk kepala berulang-ulang seraya berkata, Aku bisa aku sekarang sudah memikirkan baik-baik dalam dunia ini tak ada semacam barang lagi yang lebih berharga daripada dirimu, KHA Agisan tampaknya tergerak hatinya oleh ucapan istrinya, saat itu lalu mendongakan kepala dan berkata dengan suara sedih, Sudahlah-sudahlah hati perempuan durhaka ini telah membunuh habis ambisiku pacap Nio yang melihat seng suami akhirnya suka juga menerima baik permintaan pangcu golongan kalong, dalam girangnya lantas menangis, kemudian berpaling dan berkata kepada pangcu golongan kalong itu, Hei kami suami istri sekarang apakah sudah boleh ikut kau keluar dari rumah penjara ini wajah orang berpakaian emas itu sedikit pun tidak menunjukkan sikap girang, Ia hanya menganggukkan kepala dan berkata, tunggu sebentar aku masih perlu mencari dua orang lagi, Chin Hong yang menyaksikan serasang suami istri golongan Lohu yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan itu akhirnya toh menerima juga pertolongan pangcu golongan kalong untuk keluar dari rumah penjara, dalam hati merasa sangat kecewa dan gegetunlah berpaling dan berkata pada suhunya sambil menggigit bibirnya, Suhu, Kialin Merah itu benar-benar seorang lelaki yang tidak berjiwa kesatria itu disebabkan karena cinta kasih mereka dianggap lebih berharga daripada segalanya jadi masih boleh juga lah dimaafkan. Karena perbedaan pendapat dan berlainan sifat, suat po-po akhirnya mesti berpisahan dengan itu selang seng suaminya. Melihat cinta kasih sepaseng suami istri golongan Lohu yang demikian murni ini dalam hati sedikit banyak ia juga merasa iri. Mendengar lagi kata-kata suaminya, bahwa cinta kasih lebih berharga dari segalanya lantas timbul amarahnya, katanya sambil tertawa dingin, tua bangka, apa kira muka sudah mengerti soal cinta kasih hithus yang seng tercengang, tetapi kemudian ia dapat memahami maksud pertanyaan istrinya, maka lalu berkata sambil tertawa kecil, ya benar, aku memang tidak mengerti titik. Chin Hang takut mereka akan bertengkar lagi, maka buru-buru menyela, Suhu, maukah Suhu beritahukan dulu kepada teucu nama pangcu dari golongan kalong ini? Selagi ethusian seng hendak menjawab, dari kamar nomor 8 tiba-tiba terdengar suara geraman dan bentakan kansasian, Pui kawan jing laki perempuan ini mengawasi aku saja mau apa Chin Hang dengan cepat berpaling. Tampak olehnya orang berpakaian warna emas itu sudah berada di luar jendela kamar nomor eram, matanya ditujukan ke lubang jendela dan berdiri tak bergerak, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, sedang wajahnya tetap menunjukkan sikapnya yang dingin. Kansi Sian sudah menarik kembali kepalanya dari lubang jendela, saat itu sedang berjing krak dua sambil nimaki dua, anjing laki dua dan perempuan tidak berhentinya. Chin Hang yang mendengar suara cacian pengemis tua itu dalam hati merasa geli. Pengemis tua ini benar-benar tidak keruan ucapannya. Demikian pikirnya, masa orang dikatakan anjing laki-laki perempuan, anjing laki-laki tentu yang jantan, anjing bertina ya yang bertina. Mengapa menggunakan istilah anjing laki-laki perempuan? Ithusian Seng agaknya sudah mengetahui bahwa muridnya itu sedang keheranan, ia lalu berkata sambil terserium, ucapan selepangcu itu sedikit pun tidak salah, dia memang tidak ubahnya sebagai anjing laki-laki perempuan. Chin Hang makin heran, tanyanya, suhu, anjing laki-laki perempuan itu apa artinya? Ithusian Seng berdiam sejenak, kemudian berkata, maksudnya ialah, di waktu siang hari dia adalah seorang laki-laki, di waktu malam dia menjadi orang perempuan. Chin Hang dengan mulut menganga berseru kaget, katanya, ha jadi dia itu seorang wadam. Mela dia juga mempunyai dua nama yang satu Ji Le Hang Hu, yang lain Ji O Biao Kou. Tapi bagaimana keadaan seharinya? Tanyakan saja kepada empek Ieo E Chin Hang terheran-heran, ia berdiri termangu-mangu mengawasi wajah orang berpakaian warna emas yang dingin kaku, sementara Ithusian Seng sudah berkata lagi sambil tertawa dingin, wajahnya itu memakai kedok kulit manusia, wajah aslinya Su Humu sendiri juga titik hektometer dia sekarang sudah berjalan kemari, lekaslah kau pergi, Su Humu hendak pergi tidur sehabis berkata demikian, ia menarik kembali kepalanya dari lubang jendela dan masuk ke dalam kamarnya, ia lompat ke satu sudut dan merebahkan diri, menghadap ke dalam sebentar sudah terdengar suara menggerosnya orang berpakaian warna emas. Terus waktu berjalan di hadapan Chin Hang lantas berhenti, seolah-olah sudah lama mengenalnya, sepasang matanya yang bersinar tajam terus menatap wajah Chin Hang, sedang bibirnya tersesungging senyuman yang sangat misteri, kemudian bertanya, Chin Hang, apakah kau menghendaki aku menolong Su Humu? Ketika pandangan metu Chin Hang bertumbuhkan dengan sinar metu orang itu, sesaat seluruh tubuhnya merasa menggigilnya, ia mundur sesungguhnya. Hei dari mana kau tahu namaku di tepi telaga senino, aku pernah melihat kau dengan budak perempuan siu itu. Waktu itu aku sebetulnya ada maksud hendak mengambil kalian berdua sebagai Kim Tong dan Giyok Li, juga akan ku beri didikan ilmu silat yang luar biasa pada kalian. Takku sangka kalian ternyata adalah orang-orang yang tidak tahu diri, Chin Hang pada sebelumnya masih belum tahu keadaan orang itu, maka atas usul yang dikatakan sebagai Kim Tong dan Giyok Li itu hanya diganda dengan ketawa, sekarang ia sudah tahu dia adalah seorang meda mendengar lagi ucapannya tentang kedudukan Kim Tong Giyok Li itu yang tadi tersungging di bibir orang berpakaian warna emas itu telah lenyip, dengan wajah dingin memandang Chin Hang sejenak, kemudian perlahan-lahan berpaling ke kamar tawanan It Husian Seng katanya dengan nada suara dingin, Tsu Lok Tian, apakah kau masih ingat hutang lama pada 27 tahun berselang It Husian Seng sedikit pun tak bergerak. Suara menggerosnya semakin keras. Orang berpakaian emas itu tiba-tiba mendonggakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Heh, heh, tak kusangka kau Tsu Lok Tian ternyata mempunyai kesabaran luar biasa benar-benar di luar dugaanku. Suara tertawanya itu demikian nyaring dan tajam. Ketika masuk ke dalam telinganya masih mengaung tak hentinya, suara itu seolah-olah jerum tajam yang menusuk telinga, beberapa ekor burung yang hinggap di tebing itu juga terjatuh oleh suara tertawa tadi, dan lekas-lekas terbang lagi keluar lembah. Tai Giamong yang berdiri di belakangnya tampak mengerutkan alisnya, ia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk bahunya seraya berkata, Laohya, barang siapa yang masuk ke dalam rumah penjara ini, tidak boleh menimbulkan ribut-ribut. Kalau kau masih tertawa lagi, aku terpaksa akan mengusir kau keluar. Wai Njie dari kamar nomor 9 berseru sambil tepuk-tepuk tangan, betul lekas usir dia keluar. Tai Giamong menggerendeng sendiri, berpaling seraya membentak, kau juga tidak boleh berteriak-teriak begitu. Kalau kau berani lagi, kalau berani berteriak lagi apa kau juga akan mengusir aku keluar. Tai Giamong tercengang, kemudian membentak dengan ada suara marah, kalau berani berteriak-teriak lagi, akan ku hukum atau tidak memberikan makan kepadamu. Tiga hari Chin Hang terkejut mendengar ucapan itu, buru-buru berkata kepada Njie, Njie janganlah kau berteriak-teriak lagi, orang berpakaian warna emas sikapnya tetap dingin sombong seperti tadi, seolah-olah tak mendengar peringatannya Tai Giamong. Saat itu kembali berpaling ke kamar Et Huxian Seng. Saya berkata, Tuh Lok Tian benarkah kau tak berani membuka suara sama sekali Chin Hang yang mendengar ucapan orang berpakaian warna emas itu menghina gurunya, ia telah lupa peraturan tidak boleh ribut-ribut di dalam rumah penjara, dengan tiba-tiba tangannya bergerak menyerang orang berpakaian warna emas, terdengar suara bentakannya yang keras, kau berani menghina suhuku? Sekarang akan ku beri hajaran kepadamu Gerakannya tadi adalah salah satu gerakan dari ilmu silap pelajaran suhunya, gerakan tangan itu memang indah sekali, apalagi terpisah dengan jarak sangat dekat, ia mengira dengan serangannya yang mendadak itu, pasti dapat memukul jatuh orang itu. Di luar dugaannya, selagi jari tangannya hendak menyentuh bagian jalan darah orang itu, mendadak di bawah ketiaknya dirasakan kesemutan, dan tangannya sesaat itu lantas dirasakan telah menjadi keplek tidak bertenaga lagi. Dalam terkejutnya, buru dua mengangkat tangan kirinya untuk melindungi dadanya sendiri, bersamaan dengan itu ia lantas lompat mundur, setul langkah orang berpakaian warna emas itu tidak mengejar, hanya matanya saja yang memancarkan sinar aneh, sambil tersenyum ia menatap Chin Hong, katanya lambat-lambat, kau pemuda ini sesungguhnya terlalu gampang marah, coba kau lihat mataku, mirip tidak dengan seorang musuhmu. Perkataan itu diucapkan dengan nada suara sangat merdu, seolah-olah mengandung kekuatan gaib yang tidak dapat ditolak membuat Chin Hong tanpa sadar sudah menurut perintah untuk mengawasi sepasang matanya. Memang benar, sepasang matu itu demikian jernih, sedikit pun tidak mengandung maksud jahat, bahkan seperti matu seorang ibu yang penuh kasih sayang orang berpakaian warna emas itu kemudian berkata pula, aku tahu selama beberapa hari ini kau tidak bisa tidur enak itu disebabkan karena kau memikirkan suhu dan sumo aimu, sehingga pikiranmu jadi terganggu. Sekarang kau harus tidurnya nyak sebentar. Kau lihatlah pemandangan di sini, betapakah indahnya, angin di sini betapa sejuknya, di tempat seperti ini kalau kau bisa tidurnya nyak malah baru boyah dibilang merupakan suatu kenikmatan bagi manusia hidup, baik, sekarang pejamkanlah matamu periahanlahan tidur yah, tidurlah. Ucapan yang terakhir kedengarannya begitu lunak dan merdu, benar saja Chin Hang lantas merasa mengantuk dalam hatinya berpikir selama beberapa hari ini memang benar-benar ia tidak bisa tidur enak, memang harus tidur sebentar oleh karena pikirannya demikian maka rasa kantuknya semakin menjadi-jadi, tak disadarinya ia menguap beberapa kali, dengan letih menyenderkan tubuhnya ke samping dinding lembah kemudian duduk di tanah dan tidur dengan nyenyaknya, entah berapa lama seng waktu berlalu, dalam keadaan samar-samar, tiba-tiba kepalanya diketuk orang perlahan, hingga ia terkejut dan mendusin mana kala ia membuka mata, didapatkannya darinya rebah di atas tanah dalam ruangan tamu penguasa rumah penjara Rimba Persilatan. Sedang di samping berdiri penguasa rumah penjara Rimba Persilatan bersama murid perempuan penguasa rumah penjara itu, Leng Biyai Sian bukan kepalang terkejutnya Chin Hang kali ini, ia buru-buru lompat bangun, kepalanya nengok ke kanan ke kiri, dengan terheran-heran ia berkata, Eh bagaimana sampai aku bisa tidur di tempat ini Leng Biyai Sian tertawa geli, ia berkata sambil mendekat mulutnya dengan lengan bajunya, kau tadi telah terperdaya oleh orang berpakaian warna emas itu. Jikalau suhu tidak keburu menolongmu, barangkali kau akan tidur tiga hari lamanya Chin Hang sekarang baru sadar. Dalam hati ia begitu marah, segera lompat ke dekat jendela untuk melongo keluar sambil bertanya, dan kemana sekarang orangnya sudah diusir keluar oleh suhu menjawab Leng Biyai Sian sambil tertawa. Chin Hang memutar tubuh mengawasi penguasa rumah penjara Rimba Persilatan Seraya bertanya, Mengapa kau tidak menangkap dia dan masukkan ke dalam penjara dengan hak? Apa aku harus menangkap ia dan dimasukkan dia ke dayam penjara? Yang bertindak memukul dahulu adalah kau. Kalau diusut benar-benar persoalan ini, yang harus masuk penjara sebaliknya adalah kau sendiri jawab penguasa rumah penjara. Chin Hang diam-diam terkejut, ia tidak berani banyak bicara lagi, buru-buru berjalan menuju ke meja persegi mengambil kuasnya untuk meneruskan lukisannya yang hampir selesai. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan berjalan ke belakang dirinya untuk menyaksikan ia melukis berkata dengan mengandung maksud tidak baik, seandain sumo aimu tidak dipindahkan ke kamar penjara naga, lukisan ini barangkali tidak akan selesai untak. Selama-lamanya wajahnya Chin Hang menjadi merah, ia berkata sambil mengangkat bundak, kau jangan banyak bicara setelah aku menyelesaikan lukisan ini. Aku hendak minta diri. Penguasa rumah penjara itu berdiam sejenak. kemudian berkata seolah-olah terhadap dirinya sendiri sungguh aneh, sumo aimu waktu pertama kali menantang bertanding, satu jurus pun tidak sanggup menahan seranganku, tetapi dalam pertandingan yang kedua kalinya ia anggup menyambut sampai lima kali. Ini apa sebabnya? Chin Hang diam-diam merasa geli, tetapi ia tak berani mengatakan bahwa itu adalah pelajaran ilmu sila yang didapat dari orang tua gila itu. Saat itu ia hanya berkata sambil langkat pun tak lagi, apakah kau tidak dengar sewaktu ia bertanding denganmu, tidak berhentinya memanggil aku satu kali, ia dapat menyambut seranganmu satu kali. Jadi, lebih hebat daripada kepandaya ilmu silatku. Chin Hang tidak menghiraukan, ia meneruskan lukisannya dengan tenang. Setelah selesai, ia meletakkan kuasnya dan berpaling seraya bertanya, mirip atau tidak bagus menjawab penguasa rumah penjara rimba persilatan singkat. Chin Hang menjura seraya berkata, kalau begitu, sekarang aku hendak mohon diri saja apakah kau tega berpisahan dengan sumo aimu. Chin Hang tidak mau menunjukkan sikap lemah, katanya dengan tegas, mana bisa tidak tega. Kami toh bukan apa-apa, kata-kata selanjutnya ia merasa tidak enak mengucapkannya, terpaksa bungkam. Penguasa rumah penjara rimba persilatan tertawa-tawa dan bertanya lagi, Chin Hang berpikir sebentar, katanya sambil tersenyum, apakah aku masih boleh main-main beberapa hari lagi di sini, terserah kau saja kau ingin main-main lagi, berapa hari boleh tinggal di sini sebegitu hari juga, mengapa kau memperlakukan aku demikian baik. Penguasa rumah panjara rimba persilatan mengawasi lukisan Chin Hang yang ditempel di dinding, kemudian berpaling seraya katanya, sebab lukisan yang kau lukiskan untukku. Sudah membuat aku merasa puas, aku memang benar ingin main-main lagi beberapa hari, hanya sebaiknya kau tetapkan saja batas waktunya, 10 hari atau 8 hari, Leng Biye Sian segera menyelak, terserah kepadamu. Kalau 10 hari bagaimana Chin Hang menampak sepasang metu gadis itu penuh kasih sayang, hingga hatinya tergoncang, buru-buru bertanya kepada penguasa rumah penjara, kalau 10 hari, bagaimana tadi sudah ku kata, terserah kepadamu saja ingin berapa hari juga boleh, tapi kau tidak boleh menyesal. Mengapa aku harus menyesal itu tidak baik? Maksudku ialah hendak mempertahankan hatku 10 hari ini. Maksudmu apakah hari ini kau harus pergi, dan lain kali kau akan balik lagi dan berdiam di sini 10 hari lagi? Karena kau sudah menerima baik, maka tidak boleh menyesal lagi berkata Chin Hang sambil menganggukan kepala dan tertawa. Leng Biye Sian agaknya merasa kecewa, ia hanya dapat mengeluarkan ucapan Ong saja, lantas tidak mengatakan apa-apa lagi. Penguasa rumah penjara mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, baik, baik kasih bocah ini di luarnya kelihatan jujur, tidak tahu di dalam otakmu banyak sekali tipu daya selewatnya tengah hari, Chin Hang datang lagi ke kamar penjara naga untuk mohon diri kepada Suhu dan Subonya. Setelah itu ia juga lantas pamitan kepada FNJ, sekalian untuk minta kembali anak kunci berukuran huruf long yang beberapa hari berselang diberikan kepada gadis itu untuk disimpankan, kemudian oleh seorang petunjuk jalan dari rumah penjara itu ia diajak keluar dari rumah penjara dalam lembah itu. Ketika tiba di pos penghabisan, kembali Chin Hang bertemu dengan Tiat O.S. Yang Su. Kalau dahulu sewaktu masuk gunung ia harus berurusan dulu dengan Tiat O.S. Yang Su, kini di waktu turun gunung petugas itu malah berlaku baik sekali kepada ia, buru-buru menarik kuda yang In Cie titipkan kepadanya, dan mengeluarkan sepucuk surat diberikan kepadanya sambil berkata, Chin Sioh Hiap ini adalah surat yang ditinggalkan untukmu oleh pengemis kecil itu, dia baru saja pada satu jam berselang berlalu dari sini. Chin Hang menerima surat dan dua ekor kuda sambil mengucapkan terima kasih, ia lantas naik ke atas kuda dan berkata sambil tersenyum. Sudahkah kiranya Tiat Siang Su tolong aku melakukan sesuatu Tiat O.S. Yang Su adalah seorang yang sangat cerdik. Sejak enam hari berselang ia menahan masuknya orang tua gila itu ke atas lembah, ia telah melihat Chin Hang bersama Leng Biai Sian berdua berdiri di jendela ruang tamu penguasa rumah penjara, dalam hati segera menduga beberapa bagian, bahwa murid perempuan penguasa rumah penjara itu mungkin sudah jatuh hati kepada penjara. Pemuda itu, maka buru-buru mengembalikan rantai emas yang dahulu diberikan padanya, selama beberapa hari ini ia merasa takut apabila Chin Hang mengadukan perbuatan korupsinya kepada penguasa rumah penjara. Maka hari ini ketika melihat ia turun gunung, baru tahu benar bahwa ia tidak mengadukan perbuatannya, hingga dalam hati merasa sangat berterima kasih. Pada saat itu ketika mendengar ucapan Chin Hang minta tolong kepadanya sudah tentu ia tidak berani menolak cepat-cepat menjura dan berkata sambil tertawa Chin Hang sia obiap ada urusan apa-apa silahkan perintahkan saja, aku bersedia melakukan perintahmu. Chin Hang juga tahu apa sebab sikap tiat OS yang su itu berubah 180 derajat, dalam hati diam-diam memandang rendah kepada orang itu, saat itu ia berkata sambil menunjuk ke kudanya sendiri. Tidak ada urusan yang penting, hanya minta supaya tiat sang su tolong menjagakan kudaku ini, nanti setelah sumuaiku berhasil menyambut serangan laucu sampai 10 kali dan keluar dari penjara, kuda ini tolongkah serahkan kepadanya tiat OS yang su berulang-ulang menganggukan kepala, dengan metel, terbuka lebar ia bertanya hendak keluar dari rumah penjara melalui prosedur melakukan pertandingan. Dari mana ia memiliki kepandaian serupa itu ada kemungkinan, apakah kau tidak melihat kemarin ia dipenjarakan di kamar penjara ular, tetapi kali ini sudah dipindahkan ke kamar tawananaga? Tiat OS yang su ternyata masih belum tahu kejadian itu, ketika mendengar ucapan itu, sangat terkejut, hingga saat itu matanya terbuka lebar dan mulut nfa ternganga. Chin Hang hanya ganda dengan senyuman lalu menjura kepadanya, dan setelah itu ia bedal kudanya keluar dari pintu gerbang rumah penjara, dengan mengikuti jalanan pegunungan ia melarikan kudanya, ketika ia berpaling sudah tidak melihat pintu gerbang, barulah menghentikan kudanya dan mengeluarkan surat Kansajie yang ditinggalkan untuknya, ia membuka dan membaca isinya, di dalam surat itu tertulis, Bro, saudara Chin pengemis kecil ini tidak berhasil mencegah Esumo Aimu masuk ke rumah penjara untuk menantang bertanding, di sini ku ucapkan rasa menyesal yang sangat terhadapmu. Kita tiga anak-anak kecil luar biasa dari rimba persilatan baru pertama kali turun ke medan pertempuran, ternyata sudah mengalami kegagalan, kalau begitu harapan kita sudah agak buyar. Aku tahu kau pasti merasa sangat cemas. Sebetulnya, aku ingin menunggu kau keluar untuk merundingkan caranya menolong sumu Aimu. Apa mau aku telah melihat Hoong, dari mulut Tiat O.S. Yan Su aku dapat mengetahui dia adalah Hoong, ada membawa keluar sepasang suami istri dari lohusan dan turun gunung. Aku pikir hal itu pasti akan membawa akibat hebat. Hoong telah membentuk golongan kalong, lantas menolong keluar satu persatu kawan iblis rimba persilatan dari rumah penjara ini, yang akan dijadahkan pembantu atau kaki tangannya dengan demikian. Maka seluruh rimba persilatan barang kali akan mengalami bencana besar oleh karenanya, maka aku telah mengambil keputusan untuk mengikutinya secara diam-diam. Apabila aku dapat mengetahui markas golongan kalong itu, sedikit banyak akan merupakan suatu. Keuntungan bagiku jikalau kau sudah meninggalkan rumah penjara rimba persilatan dan tidak suka kembali ke kota HNG Ciu untuk menjadi sastrawan lagi, tidak halangan kau coba melakukan petualangan, di sepanjang jalan aku meninggalkan tanda gambar burung sebagai kode rasanya kau boleh ikuti saja gambar kepala burung itu kalau hendak mengetahui jejaku. Bila kau melihat lukisan burung yang kutinggalkan itu merupakan gambar burung terbang, ini suatu tanda bahwa jejaku telah diketahui oleh musuh, juga berarti musuh sebaliknya sedang mengejar jejaku. Jadi aku butuh pertolonganmu. Kau tahu bila aku tertangkap oleh kawanan siluman perempuan itu mereka sudah tentu tak akan timbul perasaan suka terhadapku, diriku pasti akan dibuat permainan, atau dicincang oleh mereka HONG dan sepasang suami istri Lohusan itu sudah berjalan sangat jauh, aku perlu lekas pergi mengejar hingga tidak dapat menulis lebih banyak lagi. Sampai bertemu kembali dari sahabatmu Kansajie, sehabis membaca surat itu, yang dipikir Chin Hang semulai Allah hendak pergi dulu ke Gu Chung Oaye San untuk menyampaikan pesanit yang Chie Xiao Kan Jin. Tapi kini, karena Kansajie meninggalkan surat perintah ia mengikuti jejak dan kegiatannya pangcu golongan kalong apabila sekarang ia tidak mengejar, dan seandai pengemis kecil itu mendapat bahaya, ia sendiri bukankah akan menjadi seorang durhaka dan tidak setia kawan terhadap sahabatnya oleh karenanya, maka ia lalu membatalkan maksud yang semula, dan merubah tujuan ia mulai pergi mengejar Kansajie. Ia melarikan kudanya perlahan-lahan sambil pasang mata. Benar saja, di sepanjang jalan ia menemukan tanda-tanda kode yang ditinggalkan oleh Kansajie, kode-kode itu. Ada juga yang dilukis di atas pohon, atau di sebuah batu besar di tepi jalan hampir setiap lalu dua pal tertampak lukisan gambar seekor burung. Ia larikan kudanya menurut arah yang ditunjuk oleh kepala burung itu jalan-jalan yang dilalui semuanya merupakan jalan belukar dan sepiti sekali. Di waktu lohor, ia memasuki daerah pegunungan. Semakin masuk semakin dalam, pada akhirnya kepala burung menunjuk ke arah sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi, ia terpaksa turun dari atas kudanya dan mendaki puncak gunung yang tinggi. Mendaki sampai di tengah-tengahnya, pandangan matanya tertujuk kepada sebuah batu besar, tiba-tiba hatinya dirasakan berdebaran sesaat merasa tegang. Kiranya, di atas batu besar itu kembali terdapat gambar kode seekor burung yang ditinggalkan oleh Kansajie. Kepala burung menujur ke sebuah rimah lebar di atas gunung itu, tetapi burung itu mementangkan sayapnya, ini suatu tanda bahwa tindakan Kansajie yang mengikuti jejak musuh sudah keperguk dan kini sebaliknya malah ia sendiri yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Siapakah yang mengejarnya? Sudah tentu Pangcu golongan kalong itu. Pangcu itu seorang yang sangat hebat, di waktu di dalam rumah penjara Chin Hang pernah diperdayakan olehnya sehingga ia tertidur pulas, kemudian dari suhaunya ia mendapat keterangan, bahwa ilmu itu merupakan suatu ilmu sihir yang sangat lihaiji kalau orang tidak memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna. Terkena ilmu itu pasti akan tergelincir di bawah ilmunya. Femu tenaga dalam Kansajie tidak lebih tinggi daripadanya sendiri, sudah tentu tidak mungkin dapat melawan ilmu sihir Pangcu dari golongan kalong itu. Seandai tertangkap oleh Pangcu itu, sudah tentu sangat berbahaya. Semakin dipikirnya semakin takut, meskipun ia sendiri andai kata dapat mengejarkan Kansajie juga cuma-cuma. Tetapi berdasarkan atas perhubungan kesetia kawanan, sudah tentu ia tak boleh mundur. Saat itu juga ia segera lari menuju ke tempat yang ditunjuk oleh gambar kepala burung tadi. Rimba itu benar-benar sangat lebat, di situ terdapat tumbuhan rumput berduri, berjalan kira-kira setengah pal, tak jauh dari tempat rombongan rumput, tampak pakaian rombongan Kansajie, seolah-olah orang terluka dan sedang mendekam di tanah. Chin Hang terkejut, dengan cepat lari menghampiri. Ia berseru kaget. Kiranya, itu bukanlah Kansajie, melainkan pakaiannya yang rombeng baju hitamnya yang sudah banyak tambalan, ditaruh demikian rupa di gerombolan rumput kalau dilihat dari jauh mirip benar seperti orang yang tengkurap di tanah. Bagaimana pakaiannya bisa dilepas dan diletakkan di situ orangnya kemana pergi? Hal apakah karena ia dikejar-kejar sudah hampir tidak dapat meloloskan diri, dan tidak keburu meninggalkan kode, terpaksa membuka pakaiannya, untuk dijadikan tanda, supaya aku dapat melanjutkan pengejaranku. Chin Hang mengambil pakaian hitam itu untuk diperiksanya, tetapi ia tidak dapat menemukan tanda-tanda apapun, terpaksa terus berjalan, tetapi sepanjang jalan itu ia tidak menemukan lagi kode yang ditinggalkan Kansajie. Tak lama kemudian, hari sudah malam dalam rimba keadaannya semakin seram, meskipun ia memiliki kepandaian ilmu silat, tetapi karena anak-anak berdiam di kota Heng Chiu yang ramai, belum pernah keluar pintu jauh-jauh seorang diri, dan sekarang ia harus berada di dalam rimba gelap bulita seorang diri, bagaimanapun juga pikirannya merasa tidak tenang. Pikirannya malam itu walaupun perut lapar masih tidak menjadi soal. Tetapi jikalau harus bermalam di rimba belukar, bagaimana kalau menjumpai binatang liar? Selagi ia kebingungan sendiri, dari dalam rimba sebelah kiri tiba-tiba tampak sedikit sinar lampu. Ia girang sekali karena di situ terdapat sinar lampu sudah pasti ada rumah orang. Kalau itu benar, maka ia pikir malam itu akan minta bermalam satu malam saja, dan besok melanjutkan perjalanannya lagi. Ia lalu mempercepat langkahnya berjalan menuju ke arah yang terdapat sinar lampu tadi. Berjalan beberapa puluh tombak rimba itu nampak semakin lebat, jalanan juga tidak lurus lagi, jadi merupakan jalanan berliku-liku. Dengan jalan demikian ia berjalan beberapa tempat, dengan tiba-tiba kehilangan arah, sinar lampu tadi sudah tidak tampak lagi. Ia lalu lompat ke atas pohon untuk mencari-cari, ternyata sinar lampu tadi sudah berada di belakang dirinya. Beberapa kali ia berusaha mendekati sinar lampu itu, tetapi selalu tidak berhasil, sehingga matanya menjadi berkunang-kunang sendiri. Ia tahu bahwa itu disebabkan karena adanya banyak pohon-pohon di dalam rimba. Ia berusaha lagi mencari dari atas pohon, tetapi di dalam gelap itu ia tidak menemukan tempat untuk berpinjak. Karena ia takut sampai terjebak oleh akal orang jahat, ia berlaku sangat hati-hati sekali. Ia sejak anak-anak sudah digembleng oleh Hit Huxian Seng, tidak peduli menghadapi urusan bagaimanapun gawatnya, ia selalu dapat berlaku tenang dan tabah. Kali ini, beberapa kali ia gagal dalam usahanya mendekati sinar lampu itu dan toh masih belum merasa putus asa, ia berdiri sambil mengatur pernafasannya, dalam hati sudah mengambil keputusan untuk beristirahat sebentar kemudian mencari lagi, sebelum mendapatkan tempat yang dicari itu ia tidak akan berhenti. Pada saat itu, dari tempat sejauh tiga tombak lebih, terdengar suara ringan seolah-olah sebuah batu kecil yang disambitkan ke atas pohon. Dalam terkejutnya, ia coba mencari-cari dengan pandangan matanya ke arah datangnya suara tadi, tetapi tidak dapat menemukan apa-apa hingga hatinya merasa kesal sendiri. Kembali terdengar suara serb beberapa kali, suara itu bahkan terdengar di hadapannya sejauh dua tombak. Ia tahu ada apa-apa terjadi di situ. Sekali lagi ia lompat ke arah datangnya suara tadi baru saja kakinya menginjak tanah dari arah kirinya sejauh satu tombak lebih, terdengar pula suara tadi. Dalam hatinya terkejut dan timbulah perasaan curiganya, dalam anggapannya itu pasti ada orang yang sedang memancing dirinya. Tetapi anehnya, ia tidak tahu siapa orangnya. Dan apa sebabnya orang tersebut berbuat demikian? Dengan maksud baik ataukah maksud jahat? Tetapi karena saat itu tidak menemukan jalan keluar, terpaksa hendak menuruti arah yang ditunjuk oleh suara tadi, untuk mencoba cari jalan keluar. Saat itu ia segera berjalan ke kiri dari mana datang je arah suara tadi. Benar saja, baru berjalan ke tempat tadi terdengar pula suara seri yang datang dari lain arah, ia berjalan berliku-liku demikian jauh, dengan tiba-tiba. Terbukalah pandangan matanya di tempat sejauh empat tombak di hadapannya, tertampak sebuah rumah atap. Kubuk itu, sekitarnya diputari oleh pagar bambu pendek, di atas pagar itu terdapat tanaman merambat, dengan buahnya yang besar seperti buah labu yang besar-besar, di dalam pekarangan yang dikitari oleh pagar bambu, terdapat beberapa jenis tanaman bunga. Kalau ditilik dari keadaannya, penghuni rumah itu tentunya adalah orang yang sengaya telah mengasingkan diri di tempat yang tenang ini. Akan tetapi keadaan gubuk itu kini ternyata tidak berada di tempat aman, ketika pandangan matu cinhang melalui pagar bambu tadi melongo ke dalam, tampak di dalam pekarangan ada seorang pria dan seorang wanita yang sedang bertanding melawan seekor monyet berbulu putih. Dua orang itu ternyata adalah sepasang suami istri dari golongan Lohubei yang tadi pagi ditolong dan dikeluarkan dari rumah penjara rimba perselatan oleh orang berbaju emas, mereka dua orang melawan seekor monyet putih, sudah tentu lebih hunggul monyet putih itu sangat lincah sekali gerakannya, bahkan seperti mengerti ilmu silat dengan sendirian melawan dua tokoh kuat dari golongan Lohubei, menggunakan sepasang tangannya dengan gerak tipunya yang luar biasa. Sedang keadaan dalam gubuk itu, tampak sebuah pelita sebentar-sebentar digeser, Dari lubang jendela kadang tampak sesosok bayangan orang, suara gaduh didengar di dalam seperti ada orang sedang mengaduk-aduk mengadakan pemeriksaan. Chin Hang menyaksikan dengan diliputi oleh berbagai keheranan dan pertanyaan, tiba-tiba terdengar suara pacap Nio yang sedang bertempur, berkata pada suaminya, Jangan kau lukai dia. Aku hendak memelihara binatang cardik ini terdengar suafa jawaban suaminya sambil tertawa terhahak-bahak, kau melihat apa saja selalu mau. Ketahuilah kau olahmu, bahwa kedudukan kita selanjutnya adalah di bawah perintah orang, tak lagi seperti dulu lagi yang boleh berbuat semaunya pacap Nio dengan kakinya menyerang bagian bawah monyet putih itu, berkata dengan tertawa terbahak-bahak monyet, mengapa kau harus mempersulit kami? Lekaslah menyerah sekerah baik-baik, aku nanti akan melihara dirimu monyet putih itu seolah-olah mengerti bahasa orang, sepasang biji matanya yang merah memancarkan sinarnya yang berapi-api, dari mulutnya mengeluarkan suara cacowetan berulang-ulang, sedang tangan dan kakinya tetap bergerak-gerak ia terus melawan dengan gagah, sedikit pun tidak mau dengar ucapan orang-orang itu. Pertempuran kedua pihak berlangsung dengan sangat serunya, sementara itu pacap Nio sudah berkata lagi kepada suaminya, monyet putih ini sungguh hebat. Apakah sudah mengenali ilmu silat yang digunakan itu dari golongan mana siapa yang tahu malam ini kalau kita tak bisa membunuh binatang ini, maka untuk selanjutnya sepasang suami istri dari golongan lohu akan menjadi buah tertawaan orang luar jawab seng suami sambil terus mencecar si monyet dengan serangan-serangan gencar. Tadi aku sudah kata, jangan bunuh dia. Aku menghendaki binatang ini dalam keadaan hidup, kata seng istri marah. Tidak bisa binatang ini adalah binatang jantan, aku paling benci pada monyet jantan berkata seng suami dengan suara yang aneh. Kau gila! Masakan terhadap monyet saji demikian besar cemburungmu kata seng istri pula sambil tertawa nyaring. Si suami tidak mengatakan apa-apa, beruntung beberapa kali ia mengeluarkan serangannya yang sangat ampuh, tampaknya sudah begitu kuat tekatnya hendak membinasakan monyet putih itu. Monyet putih itu mengeluarkan suaranya cecuitan terus-menerus, sedang tangan dan kakinya terus bergerak tanpa berhenti, agaknya sudah bertekad hendak melawan sampai mati. Namun oleh karena menghadapi dua musuh tangguh, gerakannya itu perlahan-lahan sudah mulai kenur. Paket Nimo agaknya kuatir kalau seng suami benar-benar akan membinasakan monyet itu, beberapa kali ia bahkan turun tangan untuk menolong monyet itu dari kematian, katanya dengan suara marah, kalau kau berani melukai dia seujung rambutnya saja, untuk selanjutnya jangan kau minta diriku lagi seng suami yang mendengar ancaman itu buru-buru mengendorkan serangannya katanya marah-marah, perempuan busuk. Binatang ini hanya terdapat di Gunung Swatsan, sifatnya buah susah dikendalikan, kau menghendaki dia sebetulnya untuk apa tidak untuk apa-apa aku hanya suka saja. Pada saat itu, dari dalam gubuk itu tiba-tiba mengepul asap tebal, dalam waktu sekejap meto dari sudut atap sudah mulai menjilat api yang berkobar besar bersamaan dengan itu, dari dalam gubuk tampak meleset keluar seseorang, orang itu ternyata adalah pangcu dari golongan kalong yang mengenakan pakaian warna emas dan memakai kedok muka di wajahnya. Begitu keluar dari dalam gubuk sudah ditanya alen suami pacap Nio, pangcu, sudah ketemu atau belum orang berjubah emas itu menggeleng-gelengkan kepala, jawabnya dingin, mungkin benar tak ada barang itu sambil berkata, ia menyaksikan dua suami istri itu agaknya tidak sanggup membereskan seekor monyet, lalu mengeluarkan suara dari hidung dan kemudian berkata dengan sikap mengejek, bagaimana? Kalian serasang tokoh dari Lohu Pei, masih tak sanggup menangkan seekor monyet kialin merah jadi malu ditegur sehingga mukanya benar-benar menjadi merah katanya dengan suara keras, siapa kata? Jikalau istriku tidak mengingini monyet ini untuk dipeliharanya, sudah sejak tadi ku hajar mampus diakalau begitu, biarlah aku bertindak sendiri, kata orang berjubah emas dingin kemudian badannya bergerak ke hadapan monyet putih, dengan mengangkat tangannya, dari jari tangannya meluncur serangan kekuatan tenaga dalam yang menotok ke tenggorokan monyet tadi. Monyet putih itu mengeluarkan suara jeritan ngeri badannya lompat setinggi dua tombak lebih, kemudian jatuh lagi, mulutnya terus merintih-rintih, sedang sekujur. Badannya gemetaran tampaknya sudah tidak bisa hidup lagi. Paket Neo segera lompat menghampiri untuk memeriksa sejenak, tiba-tiba berkata kepada orang berjubah emas dengan nada suara marah, Hei mengapa kau binasakan monyet cerdik ini orang berjubah emas itu berdiri sambil berpeluk tangan, sedang sepasang matanya memancarkan sinar buas, memandang kepada wanita itu sejenak katanya sambil tertawa dingin, Pak Tongcu, kau panggil aku apa-apa Cap Nilo seolah-olah baru sadar, ia mengeluarkan suara aa wajahnya yang hitam manis tampak berubah, ia bangkit lagi dan memberi hormat kepadanya, sedang dari mulutnya memanggil perlahan pangcu sikapnya itu demikian menghormat dan patut dikasihani, seolah-olah seorang anak kecil yang habis menerima dan peratan dari ayah bundanya. Kielin Merah yang melihat istrinya mendapat perlakuan demikian, di wajahnya terlintas perasaan marah, ia berkata sambil memberi hormat kepada orang berjubah emas, Pangcu, kami suami istri sudah kau tolong keluar dari rumah penjara rimba persilatan sisa hidup kami ini sudah kami sediakan untuk mendengar perintahmu. Tetapi aku masih mengharap berlakulah sedikit baik terhadap kami, orang berjubah pamas tertawa mengejek tiba-tiba melesat dan keluar dari pekarangan kemudian menghilang ke dalam rimba, sedang mulutnya masih berkata, jangan banyak bicara lagi, ayo ikut aku. Sepasang suami istri itu saling berpandangan sejenak, kemudian lompat melesat keluar dari pekarangan, sebentar saja sudah menghilang ditelan kesepian. Sementara itu api yang berkobar digubuk tadi semakin besar, hingga keadaan di sekitarnya terang-benerang. Chin Hang sambil menahan nafas menyaksikan kebakaran itu, dari tempat persembunyiannya, ia menunggu sampai orang berjubah pamas dan serasang suami istri golongan lohu itu pergi jauh, baru berani keluar dan lompat masuk ke dalam pekarangan, hendak menghampiri monyet putih yang terluka itu, monyet itu sepasang matanya masih bisa berkedip-kedip sedang mulutnya mengeluarkan darah, ternyata masih belum mati. Ia melihat kedatangan Chin Hang, mulutnya dibuka hingga tampak nyata dua baris giginya yang putih bersih, mulutnya mengeluarkan suara cecuitan, agaknya sedang marah, tetapi juga seperti sedang meminta pertolongan. Chin Hang mengeluarkan tangannya mengusap-usap kepalanya, kemudian dipondongnya dan dibawa agak jauh dari tempat kebakaran itu. Di sana ada sebuah sungai kecil yang mengalirkan air yang jernih, ia rebahkan monyet itu di tanah, selagi hendak mengambil air jernih untuk memberi minum monyet itu, dari belakangnya badannya terdengar suara orang yang menegur, apa masih belum mati Chin Hang terkejut, buru-buru melakukan serangan tangannya ke belakang, di samping itu ia sudah lompat meleset ke depan sejauh setombak lebih, secepat kilat ia berpaling dan untuk melihat siapa orangnya yang menegur. Saat itu ia lalu berkata dengan suara girang, Saudara Chansa, kiranya kau memang tidak salah, orang yang berdiri di depannya itu adalah Chansa Jie. Sambil tertawa-tawa gembira Chansa Jie berjalan menghampiri monyet putih, kemudian berkata, monyet putih ini benar-benar hebat, ternyata sanggup melawan dua tokoh golongan hitam yang sudah lama tersohor, kita harus tolong dia sedapat mungkin Chin Hang buru-buru menghampiri dan berjongkok di depan monyet tadi, ia bertanya sambil langkat muka, gubuk itu sebetulnya dihuni oleh siapa? Mengapa seperti tidak ada orang yang melihat entah, Mungkin orangnya sedang tidak di rumah, menjawab Chansa Jie sambil menggelengkan kepala. Pangcu golongan kalong itu seperti sedang mencari sesuatu, betul tidak barang kali ya. Aku juga belum lama tiba di sini, apa yang kulihat mungkin lebih sedikit dari apa yang telahkah saksikan jadi kau baru saja sampai yang mereka telah mengetahui sedang ku intai, aku buru-buru menggunakan siasat meninggalkan pakaian ku di tengah jalan untuk menghindarkan perhatian mereka, baru saja aku memutar kembali, di luar dugaanku di dalam rimba ini terjadi keanehan.